Intro Ya inilah 6 wajah baru yang dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia Auto bikin Vietnam nyungsep Informasi bola selanjutnya Ya inilah respon dingin Nathan Cho Aon Yang mendapatkan panggilan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya Dikejar deadline sumpah WNI Kemudian yang selanjutnya Hadapi Timnas Indonesia Vietnam akui suara di SUGBK mengerikan Dan yang terakhir Siap berkuat Timnas Indonesia Martin Paez tak sabar ingin belajar bahasa Indonesia Simak selengkapnya hanya disini di Kamus Wola Untuk Anda bersama saya Ya Nathan Cho Aon memberikan respon yang dingin Usain namanya masuk dalam 28 yang dipanggil Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam Datan Cho Aon masuk ke dalam 28 nama pelayan yang dipanggil Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam Ini merupakan kali pertamanya back FC Hidinfin ini mendapatkan panggilan Timnas Indonesia Namun sejatinya Nathan belum bisa langsung berseragam merah putih karena dia belum menjalani sumpah Tahun ini sudah dijadwalkan menjalani sumpah pada 28 Desember 2023 lalu bersama Jay Itses Tapi karena kesibukan di klub Nathan Urung Hadir Kini PSSI pun tidak bisa memastikan kedatangan Nathan Cho Aon untuk menjalani sumpahnya sebagai WMI Ada pun PSSI hanya bisa memastikan Tom, Ragnar, dan Martin yang akan menjalani sumpah pada 12 Maret mendatang Nathan kan sudah diproseskan ya Kata Amali kepada awak media termasuk bola sport di gedung DPR kemarin Untuk sumpahnya ya Tom Hey dan kawan-kawan baru 3 pemain yang pasti Saya gak berani bilang 4 pemain ya ujannya Ya jika Nathan diproyeksikan bermain untuk melawan Vietnam Maka selambat-lambatnya ia harus disumpah WNI bersama dengan 3 pemain tadi Anggota ESKO PSSI Arya Sinulingga pernah menyampaikan Bila PSSI akan langsung membantu proses pengambilan sumpah Begitu Nathan datang ke Jakarta Kalau soal Nathan ini yang penting dia datang aja Kata Arya Sinulingga Dan jika proses ini lancar Maka Nathan bisa membela 2 tim NAS sekaligus Dan setelahnya membela tim NAS Indonesia senior untuk lawan Vietnam Nathan juga bisa masuk ke squad tim NAS U23 Indonesia Untuk Biala Asia U23 2024 Lalu di informasi selanjutnya Ya calon pemain naturalisasi tim NAS Indonesia Martin Pais Tidak sabar untuk segera belajar bahasa Indonesia Bersama dengan 2 rekan setimnya Ragnar Orat Mangun Tom Hey Dan Pais baru-baru ini mengandalkan pertemuan virtual Dengan Komisi 3 dan Komisi 9 DPR RI pada Kamis kemarin Dalam rapat tersebut DPR RI memberikan persetujuan Untuk berkas-berkas naturalisasi Pais, Hey dan Orat Mangun Ya antusiasme tinggi juga terlihat dari proyeksi peran ketiga pemain ini Dalam tim NAS Indonesia Mereka diharapkan bisa memperkuat tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Khususnya dalam pertandingan melawan Vietnam pada 21 Maret mendatang Martin Pais yang berposisi sebagai penjaga gawang dan bermain di FC Dallas Menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sebuah pihak yang turut membantu dalam proses naturalisasi ini Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk segera memulai pembelajaran bahasa Indonesia Ya antusiasme Pais tidak hanya sebatas pada dunia sepak bola Tapi juga mencakup keinginan untuk memahami dan mempelajari budaya Indonesia Sambil menanti pelaksanaan sumpah keluarga negara Martin dan kedua rekannya juga terus menunjukkan komitmen mereka Untuk menjadi bagian integral dari tim NAS Indonesia Dan memberikan kontribusi terbaik di lapangan Dan memahami lebih dalam nilai-nilai budaya Indonesia Ya jelang laga melawan tim NAS Indonesia Vietnam mulai memperhatikan faktor non-teknis Di antaranya lokasi pertandingan Vietnam mewaspadai suara yang terdengar Saat akan bertanding di Stadion Tama Gelora Bung Karno Dikutip dari laman bongga Media Vietnam tersebut menyebutkan Jelang laga menghadapi tim NAS Indonesia Memperingatkan tim Asu Kostrosier harus berhati-hati Karena pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada 21 Maret Di SUGBK Kandang dari tim NAS Indonesia Gelora Bung Karno ini merupakan stadion terkenal Dan punya kapasitas besar di Asia Yaitu dengan 77 ribu kursi Dan yang perlu diperhatikan adalah efek suara yang mengerikan pada stadion ini Dengan antusiasme supporter negara tuan rumah Maka efek suara yang ada di Gelora Bung Karno ini akan mampu memberikan tekanan yang besar Dan akan membuat jelas semua lawan yang berlaga disini Kata media Bongda Ya pada pertandingan terakhir kunjungan tim NAS Vietnam ke SUGBK Mereka berhasil menahan imbang squad Aswan Sinteyong dengan skor 1-1 Namun media Vietnam Bongda tetap mewanti-wanti tim NAS Vietnam Untuk tetap mewanti tekanan yang diberikan oleh supporter tim NAS Indonesia Ya Indonesia akan menghadapi Vietnam di Jakarta Tepatnya di Stadion Gelora Utama Bung Karno pada tanggal 21 Maret 2024 Kemudian pada 26 Maret Squad Garuda akan bermain di Midian National Stadium di Hanoi Nah untuk menghadapi laga itu Sinteyong memanggil 28 nama pemain Dan 6 diantaranya adalah wajah-wajah baru Ada yang berstatus baru karena sebelumnya tidak terpanggil di Piala Asia kemarin Dan ada yang benar-benar dress karena masih belum pernah membela squad Merkuti Dan berikut adalah nama-namanya Yang pertama ada Yance Sayuri Ya pemain PSM Makassar ini sebelumnya terpanggil untuk bergabung tim NAS Indonesia yang berlaga di Piala Asia kemarin Sayangnya Yance akhirnya batal berangkat ke Qatar Pasalnya dia mengalami cedera Meski mengalami nasib sial Tapi Yance bisa menerimanya dengan lapang dada Kini Yance sudah pulih Dan ia akan berkolaborasi dengan saudara kembarnya Yaini Yaakob Sayuri Lalu yang kedua ada nama Adi Satrio Ya tiga keeper dipanggil oleh Sinteyong Salah satunya adalah Adi Satrio Ia mengisi pos yang ditepati oleh Ernando Ari Pasalnya keeper persebaran Surabaya ini mengalami cedera Bagi Adi ini adalah pemanggilan pertamanya Sejak terakhir membela tim NAS Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 Pada 2022 lalu Namun saat itu ia cuma duduk saja di bangku cadangan Keeper PSIS Semarang ini harus bekerja keras jika ingin mendapatkan tempat di lagam melawan Vietnam Sebab ia akan bersaing dengan Dadeo Argawinata dan juga Muhammad Riyandi Lalu selanjutnya ada nama Nathan Chuaon Ya tim NAS Indonesia memang tidak bisa memanggil Shaini Patinama Tapi sebagai gantinya Sinteyong memanggil Nathan Chuaon Bagi Nathan ini akan menjadi kesempatan pertamanya membela tim NAS Indonesia Namun masih ada kans peluangnya membela squad Garuda tertunda Pasalnya sampai sekarang Nathan belum diambil sumpahnya untuk menjadi WNI Padahal dia sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan untuk menjadi warga negara Indonesia Dan Caprice pun juga sudah terbit Saat ini PSIS sendiri masih menunggu kabar kepastian kedatangan sang back ke Indonesia Karena pihak federasi juga terus mengusahakan agar Nathan cepat segera merapat ke tanah air Lalu ada nama Tom Hay Ya Tom Hay juga akan menjadi wajah baru di tim NAS Indonesia Dia salah satu dari beberapa main naturalisasi di squad Garuda Tom sendiri adalah seorang gelandang Pemain 29 tahun yang bermain di Hirinfin ini Diharapkan menjadi pemimpin yang baru di lini tengah squad Garuda Dan berkolaborasi bersama Ivar Jenner lalu Marcelino Ferdinand Ya proses naturalisasi Hay sendiri sudah disetujui oleh DPR Dan kini ia tinggal menunggu turunnya Caprice Selain itu Hay juga tinggal mengambil sumpah sebagai WNI Dan rencananya pengambilan sumpah ini akan dilakukan pada 12 Mert nanti Lalu selanjutnya ada nama Jay Ipses Ya tim NAS Indonesia sekarang ini sudah punya sejumlah back tengah Sebut saja Alkan Baggett, Jordi Ahmad, juga Sandy Wallace, Rizky Rido, dan Justin Hamden Harinya Jay Ipses dipastikan akan membuat persaingan di sektor tersebut menjadi semakin sengit Namun ada kans pemain 23 tahun ini akan menjadi pilihan utama Sinteyong ke depannya Hal tersebut tidak lepas dari statusnya sebagai back utama Venezia Klub yang kini berkompetisi di seri B Italia Lalu selanjutnya ada nama Ragnar Orat Mangun Ya tim NAS Indonesia butuh tambahan penyerang berkualitas Dan Sinteyong akhirnya memilih nama Ragnar Orat Mangun Pemain Fortuna Citrat ini merupakan pemain serba bisa Selain bisa menjadi penyerang tengah Ia juga bisa diandalkan di pos swinger atau gelandang serang Ragnar sendiri masuk ke dalam rombongan pemain yang akan dinaturalisasi menjadi WNI Sama seperti Tom Hei, ia juga sudah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menjadi warga negara Indonesia Dan ia pun kini tinggal menunggu ke presiden diambil sumpahnya sebagai WNI Dan rencananya pengambilan sumpah ini akan dilakukan pada 12 Maret nanti Terima kasih telah menonton!